Intro Jika awal Desember lalu hanya 3 jemaat gereja di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang terpapar COVID-19 hingga 12 Desember ini jumlahnya meningkat menjadi 47 orang Sebelumnya puluhan jemaat ini memiliki riwayat mengikuti ibadah perayaan Natal 1 Desember lalu di salah satu gereja di Jalan Raja Wali, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya Hal ini terungkap dalam rapat gabungan Jumat sore yang melibatkan tim Satgas COVID-19, Dinas Kesehatan, dan beberapa perwakilan dari gereja-gereja di kota Palangkaraya Dalam rapat tersebut telah disepakati penutupan sementara gereja tempat ditemukannya jemaat yang terpapar COVID-19 Penutupan sementara gereja tersebut menurut Ketua Harian Satgas COVID-19 Palangkaraya, Emi Abriyani dilakukan untuk sterilisasi atau penyemprotan cairan disinfektan di dalam dan lingkungan gereja Dari jumlah 47 orang lain itu, kita berharap tidak terjadi penyebaran lagi untuk transmisi lokalnya di antara jemaat yang ada di gereja tersebut Nah untuk tindakan ke depan, kita akan memberikan surat kepada gereja tersebut untuk melaksanakan isolasi atau lockdown selama 14 hari ke depan dengan harapan bahwa gereja tersebut bisa dapat steril dan juga dalam masa lockdown tersebut, kita akan melaksanakan penyemprotan di seluruh isi gereja dan juga kami menghimbau kepada seluruh gereja-gereja yang lain dan juga peguyupan dan jemaat agar bisa menahan diri pada saat ini dan untuk melaksanakan ibadah natal hanya pada tanggal 24, 25, 26 dan juga tanggal 31 dan 1 Desember 1 Januari 2021 Hingga kini tim tracing Satgas COVID-19 Palangkaraya terus melakukan pelacakan terhadap kontak erat pasien yang terpapar dengan jemaat lainnya Sementara itu, 47 orang jemaat yang terpapar COVID-19 saat ini sedang diisolasi di rumah sakit rujukan dan asrama haji Palangkaraya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben, Banuapos TV melaporkan